Setelah berhasil membantu kelabat selo dalam mengalahkan adi patin jipang, Kiwirojoyo, seorang pendekar dari kelabat selo yang hendak pulang untuk memboyong keluarganya pindah ke alas mentau bersama dengan para kelabat selo lainnya. Namun ketika ia sedang bersiap untuk berangkat, rumahnya didatangi oleh kelompok kelelawar hitam yang hendak menghabisi Kiwirojoyo beserta keluarganya. Kiwirojoyo pun kini berusaha untuk mempertahankan dirinya, namun ternyata ia kalah dalam pertarungan itu dan kemudian terbunuh oleh pemimpin kelelawar hitam yang bernama Kirono Tikus Silo. Putra Kiwirojoyo yang bernama Surotipo ternyata berhasil diselamatkan oleh Kisuryongalam, seorang bertapa dari Gunung Sindoro. Surotipo kemudian diasuh dan diangkat menjadi murid dari Kisuryongalam. Setelah menurunkan seluruh ilmunya, Kisuryongalam pun memerintahkan agar Surotipo mengabdi di Mataram sebagai pemenuhan janji terhadap kepemanahan. Kisuryongalam dulu pernah berjanji kepada Kisuryongalam bahwa ia akan menggembleng seorang murid untuk dijadikan sebagai abdi Mataram serta menumpas Kirono Tikus Silo yang ternyata juga adalah seorang mantan murid dari Kisuryongalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.